Lembah berdarah jelit 37. Keringa. Cahaya tajam yang berkilauan memancar kemana-mana, pedangnya yang digetarkan keras ibarat sebuah garis rantai berwarna putih yang langsung menyambar dada pendeta bengis itu. Si pendeta bengis tertawa aneh, gerak serangannya berubah, goloknya diputar sedemikian rupa menciptakan selapis cahaya putih salju yang mengurung di sekeliling badan gadis samudera, deruan angin tajam yang menggidikan hati sungguh membuat hati orang bergidik. Diam-diam He-e-keng merasa terperanjat sekali setelah menonton jalannya pertarungan itu, pikirnya. Nampaknya ilmu silat yang dimiliki orang-orang Bu Hektu semuanya tangguh dan hebat terutama mereka yang ditugaskan melindungi telaga hitam, sudah pasti merupakan jago-jago kelas satu di dunia, untuk berhasil. Menerobos masuk ke dalam tak disangka lagi pasti membutuhkan banyak tenaga dan pikiran. Belum selesai ingatan tersebut melintas terdengar gadis samudera mendengus dingin, pedangnya telah berubah menjadi beribu-ribu titik cahaya perak yang menyelimuti seluruh angkasa. Pendeta bengis itu sama sekali tak gentar, goloknya diputar pula sedemikian rupa menyerupai harimau yang terluka. Tapi gerakan tubuh gadis samudera jauh lebih lincah, pedangnya menyambar-nyambar seperti petir. Berapa waktu berlalu dengan cepat, tiba-tiba gadis samudera membentak keras. Ia melipat gandakan kekuatannya yang disalurkan ke dalam pedang tersebut. Seketika itu juga cahaya tajam membumbung tinggi ke udara disusul kemudian terdengar suara dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan. Tampak si pendeta bengis itu mundur berapa langkah ke belakang dengan sempoyongan, golok andalannya sudah tergetar hingga terlepas dari genggamannya. Ternyata baunya sudah kena dibacok oleh pedang gadis samudera hingga memancurkan darah segar yang menyembur keempat penjuru merubah tanah di sekelilingnya menjadi merah. Sebuah tendangan susulan dari gadis samudera berhasil membereskan pendeta bengis itu ke dalam jurang. Seusai dengan perjuangannya, gadis itu baru berpaling ke arah E. E. Keng Seraya berkata, mari kita segera berangkat, kita mesti mencapai puncak tebing ini secepat mungkin. Sambil berkata, ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna untuk meluncur ke atas tebing tersebut. Tatkala gadis samudera mencapai punggung bukit, tiba-tiba ia saksikan di atas tebing itu duduk tiga sosok makhluk besar berwarna hitam, dilihat dari kejauhan, nampaknya seperti tiga ekor harimau ganas. Sesudah tertegun sejenak, buru-buru gadis samudera menghimpun tenaga dalamnya siap melancarkan serangan. Tapi selang berapa saat kemudian ketiga sosok makhluk hitam itu belum nampak juga dengan sesuatu gerakannya, mereka masih tetap duduk tak bergerak di tempat semula. Gadis samudera segera berpaling ke arah E. E. Keng dan manusia tak bernama Seraya berkata, Kemungkinan besar ketiga sosok bayangan hitam yang duduk di atas puncak tebing itu adalah tiga ekor harimau buas, mari kita hadapi mereka seorang seekor gunakan tenaga pukulan yang kuat membunuhnya. Mereka bertiga segera menghentikan langkahnya dan mempersiapkan serangan untuk menghajar ketiga sosok bayangan hitam itu dari kejauhan. Angin pukulan segera menderu-deru, diiringi desingan tajam yang mengerikan hati, serangan yang maha dasyat bagaikan gulungan ombak samudera itu langsung meluncur ke depan. Tatkala suara benturan keras telah berlalu, He E. Keng mencoba untuk memperhatikan keadaan di depan situ, ternyata ketiga sosok bayangan hitam tadi masih tetap berada di posisi semula, sama sekali tak bergerak. He E. Keng segera berbisik, kemungkinan ketiga sosok bayangan hitam itu hanya tiga buah batu karang, mari kita dekati dan periksa lebih cermat. Gadis samudera menggerakkan badannya dan melompat naik ke atas puncak tebing itu, sewaktu diperhatikan dengan lebih seksama, Tampaklah ketiga sosok bayangan hitam ik duduk di situ ternyata benar-benar adalah harimau batu, hanya dipandang dari kejauhan bentuknya nampak sangat hidup. He E. Keng turut memperhatikan ketiga sosok harimau batu itu, di atas badan harimau batu yang berada di tengah ditemukan dua huruf besar yang berwarna merah darah, tulisan itu berbunyi, telaga hitam. Sedangkan di tubuh harimau batu sebelah kiri dan kanan, masing-masing tertera pula sebaris tulisan yang berbunyi. Selangkah maju ke depan, selamanya sengsara dalam lembah. He E. Keng mendengus dingin, segera gumamnya, siowiamu justeru sengaja akan memasukinya, akan. Kulihat apa yang bisa kalian perbuat terhadap diriku. Tapi sebelum ia sempat mengayunkan langkahnya maju ke depan, mendadak. Jangan masuk dulu secara gegabah bentakan keras bergema. Belum lagi bentakan dari gadis samudera selesai diutarakan, mendadak dari belakang ketiga sosok patung harimau itu melayang keluar sesosok bayangan hitam. Gadis samudera segera menyongsong kedatangannya dengan melancarkan sebuah pukulan. Termakan oleh sapuan yang dasyat dari gadis samudera, bayangan hitam itu terdorong mundur sejauh beberapa langkah dari posisi semula dan segera melancarkan gerak serangan balasan. Menanti He E. Keng memperhatikan bayangan hitam itu dengan lebih seksama, terlihatlah bahwa orang itu adalah makhluk aneh bertubuh manusia berwajah binatang. Makhluk aneh itu bukan saja memiliki jurus serangan yang sangat ganas dan buas, lagi pula memiliki gerak-gerik yang gesit dan sangat lincah. Gadis samudera bertarung mencapai lima gebrakan lebih ketika secara tiba-tiba terdengar pekikan aneh, lalu tubuhnya melejit setinggi lima kaki lebih ke tengah udara dan berputar beberapa kali tanpa melayang turun ke bawah. Baru saja gadis samudera hendak mendongakan kepalanya untuk melihat keadaan lawannya, tahu-tahu makhluk aneh itu telah menggerakkan lengannya yang panjang dan mencengkeram ke atas wajahnya. Buru-buru gadis samudera kesamping untuk meloloskan diri, tapi sayang keadaannya terlambat selangkah, lengan panjang dengan telapak tangan raksasasi makhluk aneh itu sudah mencengkeram tiba. Aduh celaka pekik gadis samudera di dalam hati. Tapi di saat yang sangat kritis inilah, mendadak. Terasa segulung angin pukulan ik sangat kuat menyapu datang, makhluk aneh itu segera berpekik panjang dan melejit ke arah timur. Jelas sudah, makhluk aneh itu sudah menderita luka yang cukup parah. Menanti gadis samudera berpaling, ia melihat Hei-Ei Kang dengan gagahnya telah berdiri di hadapannya, sikap maupun wajahnya kelihatan amat serius. Gadis samudera segera tertawa manis, kobaran rasa cintanya yang tebal tercermin jelas di atas wajahnya. Merasa kagetannya Hei-Ei Kang sambil tertawa. Gadis samudera tertawa cekikikan. Demi keselamatan ayahku, juga demi keselamatanmu, biarpun mesti terkubur di sini juga tak perlu kusesalkan. Sikapnya yang begitu gagah dan memandang enteng soal memati hidup segera menimbulkan perasaan salut dan kagum dalam hati kecil Hei-Ei Kang. Begitulah, sambil berbincang-bincang mereka melanjutkan perjalanannya, tanpa terasa akhirnya tibalah mereka di bawah tebing tersebut. Ternyata tebing tersebut amat terjal dan boleh dibilang tegak lurus serta menjulang tinggi ke angkasa, sementara di bawahnya terbentuk sebuah telaga alam, kabut yang menguap dari kolam menyelimuti daerah di sekelilingnya, hal ini membuat suasana di seputar sana menjadi kabur dan tak jelas. Mendadak terdengar pekikan panjang yang amat memekikan telinga bergema memenuhi angkasa, tampak sesosok bayangan raksasa berwarna hitam melayang keluar dari tepi kolam dan sekejap kemudian telah meluncur ke arah mereka. Tanpa terasa Hei-Ei Kang mundur berapa langkah ke belakang, tubuhnya nampak agak menggigil. Di bawah cahaya rembulan, tampak dengan jelas bahwa bayangan hitam tersebut ternyata merupakan seekor anjing. Laut yang besar sekali, namun tubuhnya berbentuk manusia meski wajahnya adalah wajah anjing laut. Gadis samudera yang berpengalaman dan pengetahuan amat luas itu tiba-tiba saja berseru keras. Aha, iblis anjing laut. Iblis anjing laut. Hei-Ei Kang sendiri pun kelihatan amat terkejut setelah mendengar teriakan dari gadis tersebut. Ternyata ia pernah mendengar orang bercerita bahwa di tengah samudera terdapat sejenis iblis anjing laut yang amat lihai, iblis tersebut selalu malang melintang di sepanjang pesisir laut dan belum pernah menjumpai tandingannya. Kembali iblis anjing laut memperdengarkan keberapa kali suara pekikan aneh yang menyeramkan. Suara tertawanya mirip sekali dengan suara gembrengan bobrok, ketika mengelun di udara ternyata suaranya menggema tiada hentinya. Dari gelak tertawa menyeramkan itu, orang bisa menilai betapa sempurna dan hebatnya tenaga dalam yang dimiliki iblis anjing laut tersebut. Sambil tertawa dingin gadis samudera segera menegur, sebetulnya kau ini manusia ataukah siluman? Iblis anjing laut menghentikan pekikannya lalu menggerutu secara kabur, meskipun suaranya cukup jelas akan tetapi apa yang dibicarakan boleh dibilang sama sekali tak jelas. Hei-hei, keng makin terkejut bercampur keheranan, pikirnya lebih jauh. Wajahnya seperti anjing laut tapi bertubuh manusia, lagi pula tak pandai berbicara, sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku harus menyingkap wajah aslinya. Berpikir sampai di situ, ia segera mendesak maju ke muka dan langsung mencengkeram wajah iblis anjing laut. Dengan memutar tubuhnya berapa kali, iblis anjing laut berhasil meloloskan diri dari cengkeraman lawan, kemudian ia baru berkata. Atas perintah tocu, barang siapa berani mendekati telaga hitam, dia akan dijatuhi hukuman berat, apakah kalian ingin mencari mati? Manusia tak bernama tertawa seram, HMM belum tentu demikian, aku sudah lanjut usia, benaku sudah dipenuhi oleh pelbagai pengalaman dan persoalan, apa gunanya ku pertahankan lebih jauh. Hei-hei, keng merasakan semangatnya berkobar kembali, mencorong sinar tajam yang menggidikan hati dari balik matanya, dengan suara kerasi yang membentak. Beginikah peraturan yang ditetapkan tocu kalian? Bocah cilik, tebakanmu sangat tepat sahut iblis anjing laut sambil tertawa dingin. Hei-hei, keng segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, selanya. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha-ha. Andai kata aku enggan menuruti peraturan, apa yang bisa kalian perbuat terhadap diriku? Dalam lima langkah, aku akan membuatmu tewas di atas genangan darah. Kobaran api kegusaran di dalam dada hei-hei, keng segera membarah, lagi-lagi ia mendesak maju ke depan untuk mencengkeram wajah iblis anjing laut, bentaknya penuh hamarah. Ingin kulihat sebenarnya macam apakah bentuk wajah aslinya? Belum habis bentakan itu bergema, angin pukulan telah menyapu tiba dengan kekuatan bagaikan gulungan ombak di tengah samudera luas. Sejak serangannya yang pertama, ia tahu kalau iblis anjing laut memiliki kepandayan silat yang luar biasa, oleh sebab itu begitu turun tangan lagi, jurus serangan dipergunakan adalah jurus-jurus serangan yang paling ampuh dan ganas. Tampaknya iblis anjing laut sama sekali tak menyangka kalau bocah muda ik dihadapinya memiliki semangat yang begitu tinggi lagi pula begitu turun tangan, jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus serangan ik paling tangguh dan ganas. Buru-buru ia mengundurkan diri sejauh dua langkah untuk menghindarkan diri dari cengkeraman tersebut, namun sebelum ia sempat melancarkan serangan balasan, serangan kedua dari Hei E. Kang telah menyusul tiba. Kali ini jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus bayangan setan memenuhi angkasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Iblis anjing laut segera merasa bagaimana angin serangan tersebut mengancam kedua belas jalan darah penting di sekeliling tubuhnya, ia tak berani menyambut secara kekerasan dan buru-buru menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Tapi sayang keadaannya terlambat satu langkah, diiringi dengusan tertahan, tubuhnya terhuyung mundur sejauh tujuh delapan langkah lebih sebelum dapat berdiri tegak. Keberhasilan Hei E. Kang memukul mundur iblis anjing laut sampai beberapa langkah menambah semangatnya dalam bertempur. Dengan suara dingin segera bentaknya. HMM, bukankah kau hendak membunuhku dalam lima langkah? Tak taunya ucapanmu hanya mengibul belaka. Dengan wajah tersipu karena malu iblis anjing laut berpikir. Benar tak kusangka, bocah muda ini dengan usianya yang begitu muda ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu kuat dan sempurna, masa semenjak dalam kandungan ibunya ia telah mulai berlatih lemu. HMM, bila pertarungan ini dibiarkan berlangsung terus, niscaya aku akan terluka di tangannya. Padahal ia mana menyangka kalau Hei E. Kang telah menjumpai penemuan-penemuan aneh yang diluar dugaan sehingga menciptakan suatu keampuhan ilmu silat yang diluar dari kewajaran. Iblis anjing laut selalu memandang tinggi kemampuannya, ia menganggap dirinya merupakan jago silat nomor wahid di lautan, andai kata dirinya tidak dikuasai oleh Bu Hek To Chu, kemungkinan besar ia sudah lama meninggalkan pulau Bu Hek Tu untuk mencelakai orang. Ternyata sejak 30 tahun berselang iblis anjing laut telah berhasil dikuasai dan dikendalikan oleh To Chu tua pulau Bu Hek Tu sehingga mau tak mau dia mesti memikul tanggung jawabnya menjaga telaga hitam. Sudah beberapa kali iblis anjing laut berusaha melarikan diri, namun saban kali usaha selalu gagal, ia berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke pulau Bu Hek Tu. Oleh karena itulah hampir 30 tahun lamanya ia harus hidup kesepian di telaga hitam. Tatkala Hei E. Kang menjumpai iblis anjing laut hanya membungkam dan sama sekali tidak melancarkan serangan, timbul kecurigaan di dalam hati kecilnya. Melihat Hei E. Kang juga ikut menghentikan serangannya, tiba-tiba melintas lewat satu ingatan dalam benak iblis anjing laut, ujarnya kemudian dengan lantang. Hei anak muda, kendatipun tenaga dalammu sangat hebat dan luar biasa, biarpun kepandayan silatmu telah mencapai puncak kesempurnaan, tapi jangan harap dapat memasuki telaga hitam ini. HMMM, belum tentu demikian. Iblis anjing laut segera menengadah dan tertawa bergelak. Haaah, 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 setiap wilayah dalam kawasan telaga penuh dengan ancaman pembunuhan, setiap jengkal tanah mengandung jebakan dan perangkap yang mematikan, pelbagai jenis makhluk beracun berkumpul di tempat ini. Jangan lagi tubuhmu terdiri dari darah dan daging, sekalipun terbuat dari emas atau baja pun tak nanti bisa menahan serangan dari makhluk-makhluk beracun itu. Hei, hei, kang tertawa dingin. Biarpun tempat itu berupa sarang naga gua harimau, aku tetap akan menembusinya. Bocah muda, semangatmu sungguh mengagumkan, puji iblis anjing laut, tapi tahukah kau bahwa telaga hitam masih berapa puluh lipat kali lebih berbahaya daripada sarang naga gua harimau? Berbicara sampai di situ, ia menghela nafas sedih lalu melanjutkan. Apabila kau dapat membinasakan Tocu lebih dulu, dengan sendirinya memasuki telaga ini akan lebih mudah bagaikan membalik telapak tangan sendiri. Dari nada suaranya, dapat disimpulkan bahwa orang ini memendam perasaan sedih yang mendalam. Hei, hei, kang segera berkata. Bukankah kau adalah anjing penjaga telaga dari Tocu? Mengapa kau tidak setia kepada Tocu sebaliknya bermain gila di hadapan siowiamu? Sekali lagi iblis anjing laut menghela nafas panjang, sewaktu lo Tocu masih hidup, ia bersikap baik sekali kepadaku, tapi semenjak kematian lo Tocu setahun berselang, siow Tocu mulai memperlihatkan kebuasan dan keji, akibatnya setiap waktu setiap saat kami selalu berkeinginan untuk meninggalkan pulau Buhektu ini. Asalkan bersedia mengajak kami memasuki telaga hitam untuk menolong seseorang, kami pun pasti akan berusaha untuk menolong dirimu untuk lolos dari sini, janji gadis samudera. Iblis anjing laut tertawa. Maksud baik nona biarku terima di dalam hati saja, tapi... Tapi kenapa gadis samudera mulai mendolik? Apakah kau takut kami tak mampu meninggalkan Buhektu? Sebaliknya malah menyusahkan dirimu pula? Jago lihai yang terhimpun dalam pulau Buhektu ini banyaknya susah dihitung, lagi pula Tocu memiliki sejenis peluru pemabuk yang sangat lihai, betapapun lihainya ilmu silat seseorang, asalkan terendus bau dari peluru pemabuk itu, maka ia akan segera kehilangan kesadarannya, oleh sebab itu. Tentang soal tersebut telah kami ketahui dengan sejelasnya, tak usah khawatir, kami sudah mempunyai persiapan untuk menanggulangi kesemuanya itu. Sekarang kau cukup mengajak kami bertiga memasuki telaga hitam, tentang akibat selanjutnya tak usah kau khawatirkan, biar kami sendiri yang bertanggung jawab. Baiklah kata iblis anjing laut kemudian sambil tertawa, aku akan mengajak kalian masuk, tapi kalian mesti memenuhi dulu berapa syarat yang kuajukan. Coba katakan, apa saja syaratmu? Pertama, kalian mesti menolongku keluar dari Buhektu. Kedua, setelah lolos dari Buhektu maka kalian tak boleh mencampuri semua perbuatan serta tingkah lakuku. Ketiga, belum selesai perkataan tersebut diutarakan, mendadak. Terdengar suara pekihkan nyaring bergema di udara, kemudian tampaklah berapa sosok bayangan manusia bermunculan dari arah telaga. Buru-buru iblis anjing laut mendekam di tanah tanpa bergerak, bisiknya kepada Hei E. Keng bertiga. Kalian cepat menyembunyikan diri kenapa tanya Hei E. Keng keheranan. Sambil menunjuk ke arah telaga hitam, iblis anjing laut menjelaskan lebih jauh. Coba perhatikan, bukankah bayangan tersebut bermunculan dari arah telaga hitam? Besar kemungkinan mereka akan menuju ke istana Buhekyong. Selang berapa saat kemudian bayangan manusia dalam jumlah yang banyak itu telah lenyap di balik kegelapan malam. Mendadak Hei E. Keng melompat bangun lalu sambil menggenggam pergelangan tangan kanan iblis anjing laut, serunya. Aku menyetujui syarat-syarat yang kau ajukan tadi, ayo cepat bertindak sebagai petunjuk jalan. Berangkatlah kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. Iblis anjing laut berjalan di paling memuka sementara Hei E. Keng, gadis samudera dan manusia tak berfernama mengikuti dari belakang. Mereka semua sama-sama mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna untuk menuruni tebing tersebut. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, panorama indah di sekitar telaga hitam masih dapat terlihat dengan jelas. Memandang sederet pegunungan yang sambung-menyambung di hadapannya terutama hembusan angin musim gugur yang sepoi-sepoi, Hei E. Keng segera merasakan semangatnya segar kembali, ujarnya kemudian sesudah menghela nafas panjang. Aai, bila suatu saat aku berhasil membersihkan dunia persilatan dari segala macam sampah masyarakat, aku bersedia datang kembali ke bukit ini dan hidup berdampingan dengan rembulan bertetangga dengan pepohonan untuk menghabiskan sisa hidupku nanti. Iblis Sanjing Laut tertawa setelah mendengar ucapan itu, katanya. Aku dengar Anda salah seorang tokoh persilatan dari daratan Tionggoan yang berjiwa ksatia, bersemangat pendekar dan selamanya memandang enteng soal nama serta kedudukan, masa dalam hatimu masih tercekam juga oleh masalah-masalah yang merisaukan dan memasgulkan dirimu. Dendem sakit hatiku belum terbalas, kekasih hatiku tewas secara mengenaskan, siapa bilang tiada masalah yang membuatku masgul dan risau. Iblis Sanjing Laut segera tertawa terkekeh-kekeh, selanya. Moga-moga saja dalam perjuangan kalian kali ini akan berhasil membasmi pemilik pulau Buhektu serta membasmi konco-konconya sehingga aku pun akan membonceng keberhasilanmu itu. Dalam waktu singkat mereka telah sampai di dekat telaga hitam. Tiba-tiba Hei E. Kang memperkencang cengkeramannya atas urat nadi pergelangan tangan Iblis Sanjing Laut dengan dua bagian tenaga, kemudian bentaknya tegas. Bila kau tak bersedia menurut perkataanku, sekarang juga akan membuat dirimu mati secara mengenaskan. Sejak urat nadinya yang dicengkeram Hei E. Kang dilipat gandakan kekuatannya, Iblis Sanjing Laut segera merasakan. Lengan kanannya menjadi kaku dan seluruh kekuatan tubuhnya hilang lenyap sama sekali. Buru-buru ia menganggukan kepalanya pertanda setuju. Dengan suatu gerakan cepat Hei E. Kang menotok jalan darah lemas di tubuh Iblis tersebut, setelah itu bentaknya lebih jauh. Aku dengar situasi di seputar telaga hitam amat berbahaya dan penuh ancaman maut, bukankah kau sudah berdiam di sekitar tiga puluhan tahun di tempat ini? HMM, ini berarti kau tentu mengetahui secara jelas semua peralatan rahasia serta jebakan-jebakan yang diatur di sini. Nah, sekarang juga kau mesti berjalan di depan sebagai petunjuk jalan, setelah memasuki telaga kau mesti berusaha menghindari segala macam peralatan rahasia dan perangkap, tujuan utama adalah menolong orang. Bila kau membangkang, HMM, jangan salahkan jika ku cabut nyawamu itu. Oleh karena jalan darahnya dikuasai lawan, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa Iblis Sanjing Laut harus mengeraskan kepala dengan menuruti semua kemauannya. Dengan cepat ia mengajak mereka semua menuju ke telaga hitam. Sekeliling telaga hitam merupakan batuan cadas yang berserakan bagaikan hutan, ada yang berbentuk seperti harimau mendekam, ada pula yang seperti singap tiduran, kumbang berjaga atau pedang yang meruncing. Di tengah kegelapan malam, batuan itu kelihatan seperti hidup dan sungguhan sehingga mendatangkan perasaan seram dan ngeri dari siapapun yang melihatnya. Iblis Sanjing Laut mengajak Hei E. Kang sekalian bertiga menuju tepi. Kolam melalui sebelah kiri jalan, mereka selalu berhasil menghindarkan diri dari penjagaan yang ketat hingga tak lama kemudian telah sampai di mulut masuk menuju telaga hitam. Luas telaga itu mencapai belasan kaki persegi, pada mulanya Hei E. Kang mengira isi telaga tersebut tentu air yang meluap tinggi, siapa tahu setelah didekati tampaklah bahwa telaga itu kering kerontang, warnanya hitam pekat dan tak kelihatan dasarnya. Apakah kau tidak salah jalan? Mengapa di sini tak ada airnya tegas Hei E. Kang kemudian. Iblis Sanjing Laut tertawa, di sekeliling tanah perbukitan ini hanya di sini terdapat sebuah telaga, percayalah aku tak akan salah menunjukkan tempat. Iblis Sanjing Laut segera mendekati sebuah batuan aneh di tepi telaga hitam dan menekannya, seketika itu juga terdengarlah suara gemuruh yang memekikan telinga. Tak selang berapa saat kemudian, muncullah sederet undak-undakan batu dari balik telaga hitam itu. Iblis Sanjing Laut mengajak Hei E. Kang bertiga menuruni telaga tersebut melalui anak tangga tadi. Makin ke dalam suasana semakin gelap, lebih kurang seperminum teh. Kemudian Iblis Sanjing Laut menekan kembali sesuatu benda hitam di atas dinding kemudian cepat-cepat menghindar ke samping. Hei E. Kang dan gadis samudera memang orang-orang yang cermat, begitu melihat Iblis Sanjing Laut berkelit dengan cepat ke sisi ruangan, serentak mereka bertiga pun turut berkelit pula ke samping. Baras saja mereka bertiga menghindarkan diri, mendadak terdengarlah suara keras, lalu terlihat kilauan cahaya putih yang menyilaukan mata menyembur keluar dari balik celah-celah dinding gua yang merekah. Rupanya kilatan putih itu adalah semburan pedang kecil dalam jumlah yang cukup banyak, sambaran senjata tadi langsung memancar ke atas dinding telaga hitam. Menyaksikan kesemuanya ini, tanpa terasa Hei E. Kang dan gadis samudera sama-sama menghembuskan napas dingin. Iblis Sanjing Laut menunggu sampai pedang-pedang kecil itu selesai menyembur keluar kemudian dia baru melompat masuk melalui celah yang merekah tadi. Hei E. Kang sekalian bertiga segera mengikuti di belakangnya memasuki ruangan tadi, tak lama berjalan, pemandangan yang terbentang di depan matu kembali berubah cerah. Hei E. Kang segera manggut-manggut setelah menyaksikan kesemuanya itu. Tapi saat itulah mendadak. Bergema suara pekikan aneh yang amat keras sekali, lalu tampak seekor gorila hitam yang besar sekali munculkan diri entah dari mana, wajahnya nampak bengis dan menyeramkan, binatang tersebut langsung menerkam ke arah mereka bertiga. Buru-buru Iblis Sanjing Laut merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah seruling kecil yang ditiupnya tiga kali. Memang aneh kedengarannya, begitu mendengar suara seruling tersebut, binatang ik kelihatannya buas dan mengerikan itu segera mendekam di atas tanah dan menjadi jinak sekali. Bagaikan kucing kecil, kepalanya digoyang-goyangkan, ekornya diobat-abitkan seakan-akan pertanda gembira sekali menyambut kedatangan mereka. Pelan-pelan mereka berjalan melalui samping binatang gorila itu, namun belum jauh meninggalkan tempat tersebut. Kembali terdengar suara pekekan keras secara mendadak lalu diiringi deruan angin kencang, tampak seekor singa jantan yang besar sekali menerkam ke arah He-e-keng. Dengan cepat He-e-keng menghindarkan diri ke samping, kebetulan sekali kaki depan singa jantan tersebut berada tak jauh di depan anak muda tersebut, maka dengan sebuah ayunan tangannya He-e-keng menyapu kaki binatang tadi. Deruan angin tajam membelah bumi, dengan suatu gerakan yang cepat sekali serangan tadi berhasil menyapu kaki depan singa itu. Karena menderita luka, singa jantan itu mendengarkan suara pekekan yang keras sekali dan menggelinding di atas tanah sambil mendesak ke hadapan He-e-keng. Sekali lagi anak muda tersebut harus melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Dengan demikian maka ancaman dari singa jantan itu pun mengenai sasaran yang kosong, kendati begitu tak urung peristiwa tadi membuat He-e-keng merasa terkejut sekali, hingga keringat dinginnya jatuh bercucuran. Sudah barang tentu anak muda kita tidak berdiam diri sampai di sini saja, sekali lagi dia mengayunkan kakinya melepaskan sebuah tendangan dasyat ke arah pinggang singa tersebut. Gerak serangan ini dilancarkan sangat cepat dan luar biasa, tendangan tersebut segera bersarang telak di pinggang singa jantan itu. Diiringi suara auman yang memekikan telinga, singa jantan tersebut segera melompat ke atas, jelas sudah luka yang diderita binatang tersebut cukup parah. Di saat singa jantan tadi melompat ke tengah udara, rupanya ia sempat membalikan tubuh sambil mengayunkan ekornya yang kuat seperti rantai besi itu untuk menggulung badan He-e-keng. Cepat-cepat He-e-keng mengeluarkan jurus Bukit Taisan menindih kepala yang disertai dengan tenaga pukulan sebesar 10 bagian, maksudnya ia hendak membinasakan binatang tersebut dengan sekali pukulan. Nyata sekali singa jantan tersebut pernah memperoleh pendidikan yang cukup ketat. Ia cerdik dan tahu gelagat, di saat angin pukulan dari He-e-keng menyapu tiba, binatang tersebut segera berpeke keras dan membalikan badan sambil kabur menuju ke arah beranda. Selama pertarungan berlangsung, ternyata iblis anjing laut cuma menonton di sisi arena dengan senyuman di kulum. Selama ini tak nampak ia menunjukkan sesuatu gerakan atau perbuatan, jelas sudah ia memang bermaksud melihat He-e-keng dilukai singa jantan tadi. Manusia tak bernama segera tertawa terbahak-bahak, katanya. Gorila, singa jantan semuanya telah munculkan diri, Sekarang ingin kulihat apakah dari telaga setan ini masih ada panglima kepiting atau udang lainnya yang lebih hebat, kalau memang masih ada lebih baik suruhlah keluar secepatnya agar aku pun bisa menambah pengetahuan. Belum selesai perkataan itu diutarakan mendadak dari hadapan matanya muncul dua ekor kebuang raksasa, Kedua ekor kebuang raksasa tersebut semuanya mengangkat tubuh bagian depannya sambil menerekam ke arah He-e-keng serta gadis samudera. Sejak dilahirkan dari rahim ibunya, belum pernah He-e-keng saksikan binatang kebuang sebesar ini, ia menjadi tertegun lalu dengan menggunakan jurus memisah bunga menyapu liu ia melepaskan sebuah sapuan dasyat ke depan. Kedua ekor binatang kebuang raksasa itu seperti tidak mempunyai perasaan barang sedikitpun, mereka tetap meneruskan gerakannya menembusi serangannya yang mahadasyat tadi dan langsung menerjang kehadapan mereka. Sejak masih berada di luar telaga tadi He-e-keng sudah banyak mendengar dari iblis sanjing laut tentang kelihayan kebuang raksasa yang berada dalam telaga tersebut, kini tentu saja ia tak berani merayal, buru-buru sebuah serangan dasyat dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa dilepaskan kembali. Baru saja serangan dasyat dari He-e-keng dilancarkan, dalam ruangan tadi segera timbul deruan angin puyuh yang mahadasyat, bagaikan ombak samudera yang dilanda angin topan, segulung demi segulung meluncur ke muka dan menyambar kedua ekor kebuang raksasa tadi. Di tengah deruan angin pukulan yang amat kencang, ternyata kedua ekor kebuang raksasa itu masih tetap melanjutkan gerakannya dengan tenang, sorot meti mereka segera memancarkan cahaya hijau yang menggidikan, sedikitpun mereka tak cedera dibuatnya. Lambat laun angin pukulan yang dihasilkan gerakan bayangan setan memenuhi angkasa pun mulai meredah, nyata sekali kedua ekor kebuang raksasa itu tidak mati, juga tidak menderita kerugian apa-apa. Setelah berhenti sejenak, pelan-pelan kedua ekor kebuang raksasa itu mulai bergerak lagi menerjang ke arah He-e-keng. Tak terlukiskan rasa kaget He-e-keng sesudah menyaksikan peristiwa ini segera pikirnya. Dewasa ini boleh dibilang hanya beberapa gelintir manusia saja dari dunia persilatan yang mampu menyambut pukulan bayangan setan memenuhi angkasa ini, tapi kenyataannya sekarang kedua ekor kebuang raksasa ini mampu menahan serangan bayangan setan memenuhi angkasa tanpa mengalami cedera barang sedikitpun jua, dapat disimpulkan bahwa binatang-binatang tersebut memang mendapat pendidikan luar biasa sehingga memiliki kemampuan hebat. Karena memikirkan persoalan tersebut tanpa sadar pikiran dan konsentrasinya menjadi bercabang, hampir pada saat yang bersamaan kedua ekor kebuang raksasa itu menerjang ke arahnya berbarengan. He-e-keng amat terkejut, buru-buru ia menggerakkan sepasang tangannya secara bergantian. Bla'am! Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dasyat yang memekikan telinga berkumandang membelah udara, tahu-tahu kedua ekor kebuang raksasa itu telah tersapu sejauh dua kaki lebih dan terjatuh di atas tanah dengan perutnya robek dan darah kental memancar keluar membasai di mana-mana. Menyaksikan hal ini He-e-keng menjadi tertegun dan berdiri melongo di tempat semula. Sebaliknya paras muka iblis anjing laut berubah menjadi pucat piah seperti mayat, mulutnya memperdengarkan jeritan yang tertahan. Tiba-tiba terdengar manusia tak bernama tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 sebuah jurus lejitan naga lompatan harimau yang luar biasa, malam ini aku benar-benar terbuka mataku, ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Rupanya He-e-keng menjadi amat gelalisa setelah menyaksikan jurus serangan bayangan setan memenuhi angkasanya sama sekali tak berhasil membinasakan kedua ekor kebuang tersebut. Di dalam paniknya ia segera mengeluarkan jurus simpanannya yang amat tangguh lejitan naga lompatan harimau. Begitu jurus serangan tangguh itu dikeluarkan, maka langit dan bumi serasa berubah, keadaannya menjadi mengerikan sekali. Ye-e-e-ah, siapakah manusia dalam dunia persilatan dewasa ini yang mampu menghadapi jurus serangan tersebut? Melihat kedua ekor kebuang raksasa itu telah mampus, He-e-keng pun bertanya. Masih berapa dalamkah telaga hitam itu? Mengapa tak nampak sesosok bayangan manusia pun? Jangan-jangan orang yang hendak ditolong tidak berada di dalam telaga ini? Kau tak perlu gelisah, hibur iblis sanjing laut, telaga hitam ini dalam sekali, bila kita meneruskan perjalanan. Berapa saat lagi niscaya orang yang hendak kau tolong akan kelihatan. Maka berangkatlah He-e-keng bersama gadis samudera dan manusia tak berfernama mengikuti di belakang iblis sanjing laut menuju ke bagian lebih dalam dari telaga hitam. Dalam pada itu, dari balik telaga telah memancar keluar kabut berwarna hitam yang kian lama kian bertambah tebal. Iblis sanjing laut segera berpaling ke arah He-e-keng seraya berkata, kabut berwarna hitam itu mengandung racun yang amat jahat, andai kata kalian tidak memiliki obat penawar racun, lebih baik perjalanan ini dibatalkan saja, sebab bila sampai keracunan maka dalam tiga hari mendatang pasti akan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Aku mempunyai obat penawar racun ik ampuh, buru-buru gadis samudera berseru. Sambil tertawa He-e-keng berkata, rupanya kau telah menduga bahwa dalam telaga hitam terdapat hawa beracun sehingga sebelumnya telah menyiapkan obat penawar racun lebih dulu, nampaknya kau memang pandai menduga kejadian yang akan terjadi. Gadis samudera segera tersenyum. Tempo Harikot Tim Losiu telah menghadiahkan 50 butir obat penawar racun yang mustajab, ia berpesan betapapun hebatnya daya kerja sesuatu racun di dunia ini, asal menelan sebutir piu ini saja, miscaya racunnya akan pudar. Jadi sebetulnya bukan aku yang pandai menduga peristiwa ik akan terjadi. Ia serahkan sebutir untuk He-e-keng dan manusia tak bernama sebutir kemudian baru melanjutkan perjalanan ke depan. Sekarang mereka harus melalui sebuah lorong yang amat panjang, sinarnya amat redup ditambah pula kabut hitam menyelimut di angkasa, hal ini membuat pemandangan di sekitar situ menjadi kabur dan susah diperhatikan dengan jelas. Namun setelah selesai menelusuri lorong panjang tersebut, pemandangan yang terbentang di depan matu kembali berubah. Ternyata mereka telah tiba di luar sebuah bilik batu, pintu ruang batu itu tertutup rapat sedang di luar pintu tergantung sebuah papan nama berwarna hitam dengan empat huruf yang besar sekali. Keempat huruf berwarna hitam itu berbunyi, ruangan dari selaksa racun. Gadis samudera segera berpaling ke arah iblis sanjing laut sambil tegurnya. Mungkin mereka disekap di dalam ruangan batu ini bukan? Benar, jawab iblis sanjing laut, kemungkinan besar mereka sedang berada di dalam ruangan ini sambil merasakan siksaan karena digegit dan dipagut berbagai jenis makhluk berbisa yang amat jahat. Sekalipun aku belum pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, tapi sering ku dengar orang-orang Bu Hek Yong bercerita tentang soal ini. Konon orang yang dikirim masuk ke dalam ruangan dari selaksa racun itu pasti akan mati secara pelan-pelan karena digegit serta dipagut oleh berbagai jenis makhluk terbisa. Dalam sedih dan marahnya, gadis samudera segera mengayunkan tangan kanannya dan melepaskan sebuah pukulan yang amat keras ke atas pintu ruangan tersebut. Tak kalah angin pukulan yang kuat saling mementur dengan pintu ruangan, segera terdengarlah suara benturan yang amat memekikan telinga, pintu batu itu jebol seketika dan roboh ke tanah. Perasaan kaget dan tertegun segera menyelimuti perasaan orang-orang yang lain sesudah melihat betapa sempurnanya tenaga pukulan dari gadis samudera. Dengan sekali lompatan gadis samudera melejit masuk ke dalam ruangan tersebut, cahaya dalam ruangan itu sangat redup sehingga melihat kelima jari tangan sendiri pun susah, sementara bawah mis dan busuk yang amat menyengat hidung segera menerpa dan menusuk penciuman gadis tersebut. Buru-buru gadis samudera melompat mundur berapa langkah sambil melongo ke dalam, tampak ruangan tersebut dipenuhi dengan tulang belulang manusia yang berserahkan di mana-mana. Sudah sekian lama ia mencoba menggeledah seluruh isi ruangan tersebut, tapi aneh sekali, ia tak berhasil menemukan mayat tayahnya berada di antara tumpukan tulang belulang itu. Rasa curiga segera muncul di dalam hatinya, ia tak habis mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Dalam pada itu Hei-Ei Kang, manusia tak bernama serta iblis anjing laut sekalian telah melangkah masuk pula ke dalam ruangan itu. Mereka saksikan ruangan itu dipenuhi oleh pelbagai jenis makhluk beracun yang aneh bentuknya, termasuk pula. Ular berbisa, kelabang, semut hitam raksasa, lebah raksasa, pokoknya hampir semua jenis makhluk beracun yang berada di dunia ini terkumpul di situ semua, jumlahnya mencapai ratusan jenis. Tampaknya kawanan makhluk berbisa itu sudah lama menahan lapar dan dahaga, begitu pintu ruangan terbuka lebar, serem tak mereka mendengarkan suara pekikan aneh dan bersama-sama menerjang keluar menerkam tubuh gadis samudera. Dengan penuh kegusaran gadis samudera membentak keras, sepasang tangannya menyapu bersama ke depan, segulung angin pukulan yang mahadasyat bagaikan amukan ombak samudera yang dilanda topan, langsung menggulung ke depan. Seketika itu juga bergema kembali berapa kali pekikan yang aneh, kawanan makhluk berbisa yang beraneka ragam itu bersama-sama bergerak mundur ke belakang. Waktu itu Hei E. Kang telah masuk juga ke dalam ruangan, sejauh matanya memandang, hanya tampak tulang belulang yang membukit tertera dalam ruangan, sementara sesosok tubuh manusia hidup pun tak nampak. Terdorong rasa keheranan, buru-buru ia bertanya kepada iblis sanjing laut. Jangan-jangan kita telah salah masuk kalau tidak mengapa tidak nampak mereka semua? Sekalipun telah tewas paling tidak jenasahnya toh mesti ada. Iblis sanjing laut segera tertawa. Tak mungkin salah, sudah tiga puluhan tahun aku bertugas di sini, masa aku sudah pangling dengan keadaan di sini? Hanya saja. Hanya saja kenapa? Hayo cepat katakan bentak gadis samudera sambil tertawa seram. Sewaktu kita menuruni bukit tadi bukankah tampak ada banyak bayangan manusia yang bergerak meninggalkan telaga hitam ini? Bisa jadi mereka telah memboyong pergi orang yang hendak kalian cari itu menuju ke istana Bu Heikyong. Eh, perkataanmu memang masuk di akal, hei-eh, Kang segera manggut-manggut. Kalau begitu kita berangkat ke istana Bu Heikyong sekarang juga untuk menghabisi sang tocu lebih dahulu sebelum menolong mereka. Belum selesai perkataan dari Hei-eh, Kang mendadak. Dari balik ruangan batu itu berkumandang keluar suara gelak tertawa panjang yang amat mengerikan. Munculnya suara tertawa keras itu sama sekali di luar dugaan semua orang, sehingga untuk berapa saat semuanya dibikin tertegun. Sesudah berhasil menenangkan pikiran dan perasaannya, Hei-eh, Kang segera menengok ke arah ruangan. Waktu itu dari balik ruangan telah berjalan keluar seorang manusia aneh berbaju hitam yang tinggi besar dan berdandan setan bukan setan manusia pun bukan manusia. Manusia aneh berbaju hitam itu mempunyai sepasang metu berwarna hijau, sepasang tangannya seperti cekar burung, sepasang tulang pipinya cekung ke dalam, mukanya hitam dan mulutnya menyemburkan gumpalan hawa berwarna hitam pula sehingga keadaannya tak jauh berbeda seperti sesosok mayat hidup. Kemunculan manusia aneh berbaju hitam yang sangat tiba-tiba ini segera menimbulkan perasaan terkejut bagi semua orang. Ketika sedang tertawa seram, kelihatan dengan jelas bahwa manusia aneh berbaju hitam itu memiliki sebaris gigi berwarna putih bersih serta gusi yang berwarna merah darah, keadaannya amat mengerikan. Sesudah menghentikan gelak tertawanya, ia berkata dengan suara keras. Kalian masih berniat mencari tocu? HMM, lebih baik tak usah bermimpi di siang hari bolong, selama 30 tahun aku bertugas menjaga ruang batu dalam telaga hitam dengan memelihara pelbagai makhluk berbisa, manusia yang mengantar nyawanya di sini sudah beribu-ribu banyaknya, selama ini orang telah dikirim ke dalam ruangan batu belum pernah ada seorang pun yang berhasil keluar dari sini dalam keadaan selamat. Manusia lakne, kau tak usah bicara sembarangan, bentak hee, keng, keras-keras, kalau semua yang dikirim ke sini telah tewas, mengapa siowya tidak menemukan orang ik sedang ku cari? Manusia aneh berbaju hitam itu tertawa seram, hee, 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 siapa sih yang sedang kau cari anak muda? Barusan tocu telah mengambil serombongan manusia untuk disiksa, mungkinkah rombongan tersebut yang kau cari? Sementara itu manusia tak bernama telah memperingatkan dari samping. Kalau toh orang yang hendak kalian cari tak ada di sini, lebih baik kita tinggalkan tempat ini selekasnya. Sekali lagi manusia aneh berbaju hitam itu tertawa terkekeh-kekeh. Kalian ingin meninggalkan tempat ini? Ha-ah, 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 kebetulan sekali aku sedang membutuhkan seorang nona manis untuk menemani aku tidur malam ini, ha-ah, 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 ha-ah. Sembari berkata, ia segera menggerakkan sepasang lengannya yang panjang dan langsung memeluk pinggang gadis samudera. Tak terlukiskan rasa gusar gadis samudera atas perlakuan musuhnya, dengan cepat dia menggerakkan tangan kanannya dan langsung menghantam tiga buah jalan darah penting di dada manusia aneh itu. Tak kala tertumbuk oleh angin pukulan ik amat kuat itu, manusia aneh berbaju hitam tersebut segera mundur selangkah ke belakang, wajahnya berubah hebat, sikap angkuh dan jumawa yang semula diperlihatkan kini telah hilang lenyap tak berbekas. Serunya kemudian dengan nada kaget. Ah-ah-ah, tidak ku sangka kasih bocah perempuan memiliki ilmu simpanan begitu tangguh, coba kau sambut pula sebuah pukulanku ini. Seria berkata ia mendesak lagi ke hadapan gadis samudera. Sementara itu hawa hitam yang disembur keluar dari mulutnya kian lama kian bertambah tebal lagi pula dari sekeliling tubuhnya. Tidaknya ikut memancarkan hawa berwarna hitam ik pelan-pelan mengembang luas di seluruh ruangan tersebut. Dengan suatu gerakan yang cekatan gadis samudera segera melipat sepasang lengannya dalam posisi memeluk rembulan, wajahnya nampak tegang dan serius. Dengan metwa, tak berkedip dia awasi manusia aneh berbaju hitam itu selangkah demi selangkah mendekati dirinya. Tiba-tiba, gadis itu membentak keras. Iblis keji, kenalkah kau dengan jurus serangan yang akan nona pergunakan ini? Atas bentakan tersebut manusia aneh berbaju hitam itu kelihatan agak tertegun, ia segera berhenti sambil mengawasi gerakan lawan dengan seksama, kemudian katanya sambil tertawa dingin. HMM, jurusmu itu tak lebih hanya gerakan memeluk rembulan merebut bintang apanya sih yang perlu dihebohkan? HMM, kalau toh kau mengenali gerakan nonamu ini, tentunya bisa kau bayangkan bukan, apa akibat yang ditimbulkan apabila gerakan ini kulancarkan tegur si nona lagi ketus. Manusia aneh berbaju hitam itu mengernyitkan alis matanya, kemudian menyaut. Paling tidak kau dapat menyebohkan ruangan ini bukan? Gadis samudera segera mendengus dingin. HMM, tak nyana kasih iblis jahat masih mengenali keampuhanku, nah mengingat kepandayanmu kau peroleh dengan susah payah, sekarang kaburlah meninggalkan tempat ini untuk menyelamatkan jiwamu. Tiba-tiba manusia berbaju hitam itu menghela napas sedih, lalu berkata, Kuakui kepandayan silat yang ku miliki masih bukan tandingan nona, akan tetapi diriku telah dikuasai oleh tocu sehingga tak mungkin bisa meninggalkan pulau buhek tu. Kalau begitu saja sampai nona berhasil membunuh tocu baru membebaskan kau dari belenggu, sekarang kami hendak pergi dulu dari sini. Tanda petik. Untuk kesekian kalinya manusia aneh berbaju hitam itu menghela napas panjang. Tocu memiliki sejenis peluru pemabuk yang sangat lihai, barang siapa mengendus bau peluru pemabuk itu, niscaya ia kehilangan kesadarannya, oleh sebab itu pula kami telah dikuasai olehnya. Berbicara sesungguhnya, orang yang mengalami nasib tragis semacam diriku ini masih banyak sekali jumlahnya dalam pulau ini. Gadis samudera segera tertawa. Mungkin saja peluru pemabuk tocu memiliki daya kemampuan yang luar biasa namun keampuhannya tak akan berlaku terhadapku, sebab aku telah membawa obat pemunah racun yang amat hebat, aku tak usah khawatir. Tiba-tiba He-E-Keng mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, katanya. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tak kusangka pulau Bu He-Ku adalah sebuah neraka di dunia, malam ini aku bersumpah akan meratakannya dengan tanah. Sehabis berkata, dia melompat keluar lebih dulu dari ruangan tersebut dan langsung meninggalkan telaga hitam menuju ke istana Bu He-Keng. Untuk sementara waktu baiklah kita tinggalkan dahulu Hei Eikeng sekalian yang masih dalam perjalanan menuju ke istana Bu Heikyong. Sementara itu Bu Heiktochu telah mengambil tindakan yang lebih cepat untuk menciduk orang-orang yang hendak dicari Hei Eikeng begitu ia mendengar kabar kalau Hei Eikeng sekalian telah berhasil mendarat di pulaunya dan sedang bergerak menuju Telaga Hitam. Waktu itu, segenap jago lihai yang tergabung di pulau Bu Heiktochu telah berkumpul semua dalam ruang tengah istana Bu Heikyong. Bunyi genta dari istana Bu Heikyong telah dibunyikan pula sebanyak 13 kali. Kini, segenap jago lihai dari pulau Bu Heiktochu telah dicekam oleh perasaan yang amat tegang. Mereka semua sadar, ketiga belas kali bunyi genta dari pulau Bu Heiktochu telah memberikan firasat yang tidak menguntungkan bagi nasib serta kehidupan mereka semua. Tak lama lagi, suatu pembantaian berdarah yang mengerikan pasti akan berlangsung di situ. Perasaan mereka mulai tegang, hati mereka mulai bergidik, bahkan banyak di antara mereka yang merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Perlu diketahui, Bu Heiktochu bukan saja seorang lelaki yang gemar menyiksa orang sebelum membunuhnya secara keji. Saban tahun, di pulau tersebut pasti berlangsung berapa kali pembersihan secara besar-besaran, pembersihan terhadap anasir-anasir yang dinilai tidak berbakti lagi kepada istana Bu Heikyong. Sekarang kalian katakan sendiri, hukuman macam apakah yang pantas kalian terima? Serentak para jago menjawab, tecu sekalian pantas mendapat hukuman mati. Tampaknya kemarahan Seng Tocu masih belum meredah juga, dengan wajah yang masam tak sedap ia memaksa lagi. Titik 2 Bila kalian tidak menjaga tugas masing-masing secara sungguh-sungguh di kemudian hari, jangan salahkan bila aku akan menjatuhi hukuman mati yang paling mengerikan untuk kalian semua. Tecu turut perintah serentak semua jago yang hadir menyahut sambil membungkukan badan memberi hormat. Dengan pandangan yang dingin dan tajam bagaikan sembilu, Bu Heik Tocu menatap wajah Tongcu kedua Heng Hei tanpa berkedip, kemudian bentaknya keras-keras. Heng Tongcu bersama Tongcu pertama, kau mendapat tugas untuk menghadang bergerak maju bocah perempuan tersebut, tapi nyatanya si Tian Tongcu menemui ajalnya di tengah samudera, Masih punya mukakah dirimu untuk menjumpai aku? Dengan wajah ketakutan cepat-cepat Tongcu kedua Heng Hei berlutut minta ampun, katanya.